Pemirsa, di siang yang panas trik ini, tim Automotive berkesempatan untuk pertama kali mencoba Yamaha Aerox 125 Sekutik yang diluncurkan 18 Januari 2019 Melihat penampilannya, sangat fresh Kita seperti di bawah melihat 3 motor sekaligus Xeon, Fiction, dan X-Ride Mengapa dibilang seperti Xeon? Karena mesinnya mengusung basicnya dari Yamaha Xeon RC atau Xeon GT 125 125 cc, SOHC 2-Clap dengan pasokan bensin injeksi WMZ-FI Sementara, kenapa saya bilang seperti Fiction? Karena lihat sendiri, Xeon-nya depan, termasuk belakang, dia persis dengan yang dipakai Fiction Termasuk juga, di belakang, lampu remnya juga persis mirip Fiction Sementara itu, kenapa saya bilang seperti X-Ride? Karena setangnya termasuk dengan speedometernya juga persis punya X-Ride Makanya, saya bilang tadi, seperti 3 motor Fiction, Xeon, dan X-Ride Pertama, menjumpai Aerox 125 nih Ada beberapa hal yang terbilang unik Pertama, lihat dari behelnya Dia nggak pakai behel Namun, ternyata untuk menggeser motor tetap ada nih Ada lubang di bagian bawah, di samping bodi belakang ini Yang bisa dipegang Dan bahannya dari logam, sehingga bisa untuk menggeser Yang kedua, joknya, lihat Ada punuknya di bagian belakang, sehingga untuk memonceng Lebih nyaman, karena tidak mudah melorot ke depan Untuk pengendara depan pun lebih nyaman Karena seperti ada senderanya, walaupun kecil Fitur lain yang menarik, sesuai dengan tren masak ini Lampunya sudah full LED Tapi, sign-nya masih pulang biasa sih Sedang lainnya, seperti motor skutik Yamaha lainnya Tuas rem belakang, sudah ada smart key Sangat mudah mengoperasikannya Termasuk juga, di bawah jok ada bagasi yang muat helm half-face Kendati bagasi di bawah jok lumayan besar Muat helm half-face Sayang, di depan tidak ada tempat untuk menaruh botol Atau barang kecil lainnya Hanya ada ruang yang sangat kecil di bagian kiri Saya rasa hanya sekedar muat untuk bisa menaruh Seperti kartis parkir Lainnya tidak bisa nih Bagian yang lain yang seperti saya bilang tadi Seperti X-Ride, ternyata tidak hanya stank Namun juga ukuran ban dan peleknya Seperti belakang, pakai 2,5 in dengan ban 100 per 70 Sementara untuk roda depan, pakai velg ukuran 1,40 in kali 14 Dengan ban 70 per 90 per 14 Persis dengan punya X-Ride Nah, demikian Pak Merissa Sesi first drive Yamaha R125 kali ini oleh tim otomotif Jangan lupa subscribe Otomotif TV Agar Anda tidak tertinggal Sesi test drive-nya yang akan kita lanjutkan Untuk membahas akselerasi, konstitusi bensin Sampai penggunaan untuk harian Oke, Pak Merissa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton